Mas, bisa gini gak jempolnya. Gitu, mas. Mas, liat deh. Ayo kita ke stadion. Gajah sih. Aku mau main. Kamu pemain badmintonan ya? Makanya jadi bingung ini mikirnya. Ngapain? Kok Valencianya gak curiga? Iya, makanya. Pengabdi Setan 2 nih filmnya. Oh, film Pengabdi Setan 2. Pernah hari ini syuting? Pengabdi Setan 2 tayang hari ini. Kalian tau kan syutingnya hari yang apa? Tayang pas malam Jumat. Oh iya, malam Jumat. Malam Jumat. Kemarin premiernya itu pas malam satu suruh. Pas ya? Oh iya bener. Emang Jokowi Anwar hebat. Nah, jadi kalau ini kan sequel berarti kan? Iya, sequel. Sequel. Nah, banyak film-film nih yang sukses film pertamanya lalu dibikin sequel. Cuman banyak yang gagal. Oh iya. Iya gak sih? Iya. Kayak, tapi yang pasti gagal apa? Kalau dia bikin sequel. Oh iya malam satu suruh. Malam satu suruh. Jadinya malam dua suruh. Udah gak suruh. Udah gak suruh. Tidak mystical lagi kan? Iya. Friday the 13th, jadi Saturday the 14th. Malam minggu jatuhnya ceria dong. Oh bye. Dan ini katanya diprediksi bakal menyaingi KKN di desa Penari. Oh iya. Jumlah penontonnya ya. Itu kakak yang di desa Penari itu termasuk di Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kalo di SGU. Kakaknya 20 SKS itu. Kalo anak SGU yang bikin filmnya namanya Intenship di Desa Dancer. Intenship di Desa Dancer. Iya. Sequel itu ya. Sequel. Iya. Banyak orang yang gak tau tuh. Kalo jaman kita dulu ya. Banyak yang gak tau kalo film. Kalo film Rambo. Rambo. Ya film Rambo itu. Tau. Itu sequel. Oh sequel. Itu sequel. Sequel. Jadi film Rambo. Cuma gak pake nomor ya? Enggak. Jadi film yang judulnya Rambo itu. Itu sequel. Oke. Jadi orang gak tau. Karena film pertamanya itu judulnya adalah First Blood. Oh tetap si Rambo kan ya? Di film First Blood itu karakternya namanya John Rambo. Oke. Di film berikutnya itu yang film Rambo nya sendiri. Bukan spin off ya? Bukan. Bukan spin off. Dia memang sequel. Tapi orang gak tau kalo itu ternyata sequel. Sequelnya terkenal dulu. Kadang nih kalo film sukses. Lalu sequelnya sukses. Dia akan bikin 3, 4, dan selesnya kayak Fast Furious. Fast Furious. Nah siapa tau pengambil setan kayak gini. Semoga ini gak diambil oleh produser-produser film dari film-film Mandarin. Karena kalo nanti dibikin sequel pengambil setan 3. Untuk yang 4 nya jadi 3A. Pengambil setan 3A. Iya. Gak boleh ada angka 4. Boleh juga. Terus yang ada sequelnya. Kayaknya baru rilis juga. Dan saya agak bingung sebenernya waktu bacanya. Gimana gimana? Judul. Mungkin dulu nonton sebet-nonton. Judulnya itu Serigala Terakhir. Ya. Nah terus keluar sequelnya. Serigala Terakhir lagi. Serigala Terakhir tapi sequel. Berarti kalo mau bikin film. Pilih judulnya. Kira-kira bisa dijadikan sequel. Jangan close-ended gitu. Jangan. The last mohikon misalnya. The last samurai. Jangan tuh. Gak bisa ada sequel. Apakah bisa ada sequel. Lanjut ke berita kedua. Kominfo. Nah ini kementerian. Oh ini. Kominfo itu? Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan Informatika. Memblokir situs-situs dan aplikasi yang belum mendaftar PSE. Dan beneran. Jadi kirain gerbakan aja. Oh iya. Pokoknya waktu yang pertama. Di waktu yang Whatsapp. Whatsapp mau di blokir. Karena belum daftar. Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter. Semuanya mau di blokir. Kirain gerbakan. Itu kan gak jadi sampai hari terakhir. Di hari terakhir ternyata gak jadi. Ternyata daftar kemudian last minute. Itu gak tau juga lah emang last minute apa. Pokoknya gak jadi lah. Gak jadi di blokir. Nah yang kemarin kan yang rame karena. Platform. Platform. Steam lah ya. Paling gede nya itu kan. Pasti. Tuh developer game. Aplikasi ya. Aplikasi ya. Banyaknya juga gede. Itu ternyata di blokir. Itu gak daftar. Paypal. Paypal itu banyak banget yang merasa dirubikan gara-gara. Duitnya dari situ. Maksudnya lewat situ gitu. Kalau pay letter. Pay letter tolong jangan di blokir. Ini kameranya masih nyecil. Kalau pay letter jangan di blokir. Lagi putihkan. Boleh pemutihan pay letter ya. Itu bayangin kalau ternyata semua aplikasi itu gak daftar loh. Janjian ya. Akhirnya kan tapi udah daftar kan. Misalnya Instagram, Facebook, Youtube, Google, Twitter. Ini hape udah gak bisa dipakai. Bisa nyala tapi terus buat ini liat jam. Buat liat jam. Oh buat nyisir. Ape dipakai. Buat nyari-nyarawan. Laptop juga tuh. Laptop buat ngetik. Jadi mesin tiktik. Laptop jadi mesin tiktik kalau gak diterapkan. Paling buat main solitair. Ya solitair sih main solitair. Atau main kodok Zuma. Kalau gak itu main swipper. Mainsweepper. Pak saya mau tanya pak. Mainsweepper tuh konsepnya gimana? Jadi ini mainan. Saya selalu meletak main swipper. Jadi main swipper tuh kan satu matrix ya. Otak berapa kali berapa. Itu kalau kita klik terus ada angkanya satu. Terus ada angkanya dua gitu. Kalau satu itu apa ya artinya. Pokoknya kalau di sekelilingnya itu radius. Jadi yang di sisinya itu kalau gak salah itu aman. Satu kotak ke kiri ke kanan itu aman. Satu. Kalau dua berarti dua. Gak salah gitu ya. Jadi kita harus menandai dimana ada si ranjaunya itu. Ini buat gen Z mungkin gak dilihat ya. Gak tau kan. Berarti kan orang udah gak perlu megang HP. Kalau HP ternyata udah gak bisa connect ke aplikasi gak bisa dipakai, gak bisa liat internet. Ngobrol-ngobrol tuh begini berarti. Kembali ke jaman HP. Kayak kan HP waktu tahun 2000an. Sebelum 2000 lah. 98-97 kan HP. SMS. SMS melepon. SMS melepon. Paling bikin lagu polifonik. Nah itu tuh bikin ringtone tuh ya. Bikin ringtone. Polifonik sama ikon gapan. Kadang kan orang terbatas Pak ya kalau topik. Kalau kita kan ngobrol karena kita baca berita masih ada topik. Tapi kalau ada orang yang dua-duanya pendiam. HP gak bisa dipegang. Nunggu ruang tunggu puskesmas gitu. Sama-sama gak pegang HP ya. Bawa HP bawa. Cuma aplikasi udah gak bisa dipakai. Gak pakai aplikasi ya. HP doang. Sakit apa. Kanter. Mas, sakit apa? Kanter juga. Udah habis. Biasanya udah gitu. Biasanya ada TV. Oh iya. Tapi indosiar biasanya gak ada lagi. Remote-nya gak ada tuh Pak. Kita mau indosiar. Itu vila naga-nagaan. Terus apa ya. Ini kali ya apa. Mas. Bisa gini gak jempolnya. Gitu ya. Mas. 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 Gak ada HP. Dia bikin. Bikin kenapa mainanmu begini. Mas main ini main. Main ayam-ayaman. Mas. 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 Mas bisa gini gak mas. Ya gini gini. Ya gini gini. Ya gini. Ya gini gini. Ya. Aku tadi. Bingung. Aku tadi. Kalau gak ada HP. Bingung-bingung. Gimana. Sakit apa mesti? Oh tadi udah. Sakit apa? Tadi udah ditanya lagi. Apaan ya. Ya gitu. Ya bagus lah. Kominfo enggak ngeblokir aplikasi-aplikasi, akhirnya dibuka lagi, karena itu menyangkut menjatuh hidup orang banyak ya, teman-teman yang developer-developer game dan developer aplikasi kan ambilnya dari situ, dibayar lewat Paypal, karena katanya pemerintah sangat mendukung industri kreatif di bidang teknologi, jadi tolong dibicarakan lah kalau mau ngobrol aja. Namanya kan komunikasi. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Kevin Sanjaya melamar tunangannya yang bernama Valencia Tannu, tapi namanya Valencia Tannu, di Stadion Jakarta International, Stadion yang baru. Itu capek kalau main badminton disitu. Enggak main badminton, ini buat melamar. Oh, benar sambil main gitu kan, Jakarta Indonesia itu lapangan sepak bola. Kalau main badminton belakangnya satu di ujungnya, wuuu, angry bird jadinya wuuu, gitu. Enggak, saya mikirin net-nya ini gimana ya. Jadi, yang surprise yang banyak di komentari oleh para netizen adalah, kenapa pemain bulu tangkis kok melamarnya malah di lapangan bol? Iya kan, jadi agak kurang. Ya itu tadi makanya pertanyaan besar ya, kenapa enggak di restoran, semayan. Ya, tapi sebetulnya kan, namanya netizen ya, kita kan enggak bisa mengkotak-kotakan gitu ya. Kan kasihan yang pemain ini, tenis meja. Maksudnya di atas meja. Yang atlet catur? Gimana yang ngelamar? Gak mesti ya. Yang atlet halmah? Gak mesti sesuai bidang olahraganya. Jadi tolonglah itu. Yang polo air juga kan, itu belum tentu kan pasangannya bisa berenang. Cincinnya dilepar, nyari berdua. Gimana cara ngelamar di lapangan gue? Posedurnya gimana itu? Cintai surprise. Oh, ceweknya? Enggak, bukan. Itu tuh ceritanya. Kalau itu tau deh, menghubungi pengelola, nanya tanggal, harga, DP, gitu. Tau kalau itunya. Enggak, ya untungnya dia ngelamar kekasihnya ini pas stadionya lagi gak ada pertanyaan. Itu yang paling penting ya. Cari jadwal yang kosong. Cari jadwal yang kosong, jangan pas lagi persija. Iya. Gimana susah ngelamar jamannya segitu banyaknya. Enggak, enggak, enggak. Bukan gitu. Terus dia gimana itu? Surprise, ceritanya. Ya, katanya surprise. Saya enggak tahu diajak masuk ke stadion. Ayo, aku mau main. Kamu pemain badminton. Makanya jadi bingung sih mikirnya. Kok Valencianya gak curiga? Iya. Terus pakaian harapi, Pak. Pake jazz, pake dress. Ya, oke. By the way, selamat buat Kevin. Ya. Pasangannya Kevin siapa sih? Bukan Valencia ya, pasangan. Pasangan. Coba, Pak. Kevin, Kevin sama siapa? Kita tiba-tiba ngeblank ya? Bukan ya? Ya udahlah ya. The Minions. Oke. Kita lanjut. Nanti di edit-edit ditulis ya. Iya. Namanya. Biar kita yang dosennya gak terlihat cerdas. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya untuk bahas-bahas berita yang sangat menarik. Sangat penting. Sangat penting. Bye-bye. KONIEC 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 Terima kasih.